Hei enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jakoba, meledak-ledak dalam rapat kerja DPR RI bersama Mendik Butristek pada Rabu kemarin, tanggal 5 Juni tahun 2024. Anita dalam rapat tersebut memperingatkan kementerian untuk tidak membolak-balikkan tahapan verifikasi anggaran program pendidikan, serta mengajak pimpinan rapat untuk memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa kementerian pendidikan. Nah kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di kementerian. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Kalian itu dipilih oleh Presiden, harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselan-eselan satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon bidigital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya, dibiarkan begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.